Intro Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman menilai, isu penambahan nomoklatur kementerian menjadi 40 pada pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai sesuatu yang bagus. Habibur Rahman menyatakan, Indonesia merupakan negara besar, sehingga membutuhkan banyak tenaga dalam menyelesaikan target kerja pemerintah. Dia juga mengungkit sejumlah problem yang sering muncul di DPR terkait pembentukan banyak kementerian baru di era Presiden Joko Widodo. Akibatnya, satu kementerian bisa mengurusi dua permasalahan yang sangat berbeda. Kementerian Hukum dan HAM ada Direkturat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Dijen Pemasyarakatan. Padahal, kedua Dijen itu memiliki urusan yang tak ada hubungannya, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman. Dia menepis penilaian pengembangan jumlah kementerian sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan politik. Wakil Ketua Komisi 3 DPR itu menekankan, penentuan terkait besaran kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden. Ya itulah kesalahan cara berpikir, tapi nggak apa-apa, jadi masukan bagi kami. Kewenangan membentuk kabinet, formasi berapa, jumlah berapa itu secara substansi itu ada di Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman. Menanggapi isu tersebut, Cawapres nomor urut 3 pada Pilpres 2024, Mahfud MD menyatakan, wacana membentuk kabinet berisi 40 menteri merupakan hal tidak baik. Dia menilai, jika setiap pemilu menteri terus bertambah, maka akan membuat jumlah menteri di Indonesia terlalu banyak. Sekarang ini kita berpolitik agak kurang bagus. Kalau ada kegiatan politik, lalu bagi-bagi jabatan, jumlah jabatan tidak penting ditambah, dan macam-macam lah, kata Cawapres nomor urut 3 pada Pilpres 2024, Mahfud MD.